Sebagai orang istana, gak pantas seorang ngabalin bicara seperti ini. Sebagai orang istana, dia gak pantas bicara seperti itu. Lalu, yang lebih pantas ajeng gitu. Terus, kalau udah 6 negara menolaknya, pergi diam-diam, begitu kesandung kasus karena urusan pribadinya, urusannya, pemerintah. Boykot, Madeen Singapura. Boykot, jalan-jalan Singapura. Terus, apa yang lebih pantas buat ajeng? Aksara apa yang harus lebih pantas dikasihkan dengan ajeng? Buat gue sih, Sampah TikTok kok bisa-bisa diangkat jadi kader oleh Ahaye. Bisa ngatain, mengabalin gak pantas. Ngomongnya terus, Loh yang lebih pantas kita. Cakup banget gitu loh. Apa-apa kalau buat dia pantas. Terus, lebih pantasnya apa lagi loh? Jejak digital itu udah gak bisa dihilangkan. Lupa ngerem selagi naik daun. Sama kayak ajeng. Suatu saat, ingat sabda Rasulullah. Sealim apapun dia, setinggi apapun ilmunya. Ingat, sabda Rasulullah, barang siapa yang menentang ulil amrinya, meskipun zalim, maka hidupnya akan dihinakan Allah satu persatu. Itu sudah sabda Rasulullah. Tidak bisa lagi ditukar. Ya jeng. Ingat, suatu saat, kamu akan menuai batunya juga. Sepandai-pandainya, tupai meloncat, pasti, akan jatuh jua. Sepantas-pantasnya kamu bicara, tapi lebih tak pantas kamu menjelek-jelekkan Jokowi bilang merosot dan sebagainya di mata demokrat. Tapi dia lebih...